Hadi Chupen mempunyai bif dengan manajer sebelumnya Mahdi Parsafar dan saudara Mahdi Parsafar menyebutkan Hadi Chupen sebagai Mr. Sintol orang-orang pemimpin Sintol dan Ian Vallier menyerangkan Hadi Chupen juga jadi ini bif dari top tier bodybuilder Halo guys, apa yang terjadi dengan kalian semua, balik lagi bersama saya di Juan Sagali YouTube channel kita akan melihat Hadi Chupen sekarang mendapatkan bif oleh Mahdi Parsafar dan saya akan memberikan opini saya juga tentang apa yang saya berpikirkan tentang statement ini pertama dan terlebih dahulu, salam kepada Baiz & Tries untuk selalu mendokumensi situasi yang hebat dan berita yang hebat untuk bodybuilding kita, bahwa Anda dapat melihat berita ini, bif datang dari Hadi Chupen selalu mendapatkan kopi dari channel Mahdi Parsafar YouTube channel dan mungkin Hadi Chupen terlihat lagi melihat video dari Mahdi Parsafar YouTube channel nah, itu bukan masalah karena Mahdi Parsafar YouTube channel selalu mendapatkan tentang Hadi Chupen dan mengapa Hadi Chupen tidak dapat diperlukan dan diperlukan untuk terlihat melihat sendiri di media sosialnya, mungkin YouTube channel, mungkin Instagram, dan apa-apa lain oke, di video itu Hadi Chupen, oke, itu sendiri, jadi kenapa dia tidak dapat diperlukan dia tidak dapat diperlukan, dan kenapa Mahdi Parsafar brother menyebutkan dan menghentikan Hadi Chupen menggunakan Sintol maksud saya, itu tidak benar-benar nonsensi, saya pikir oke, apakah ini adalah politik atau tidak, ini adalah bif atau tidak, tapi, ayolah, atas itu, man, oke, peraturan ini tidak cukup baik untuk kita melihat dan mendengar di sport bodybuilding oke, sebagai fans terutama, saya yakin, fans Hali Chupen tidak benar-benar gembira dengan peraturan ini saya tidak tahu, saya tidak melihat Hali Chupen respon lagi, dan saya tidak melihat Hendi Rainbow respon juga jadi, karena ini adalah sesuatu seperti pembukaan ke pembukaan Hendi Rainbow respon dan Hali Chupen juga dari Mahdi Parsafar brother, jadi apa yang kalian semua berpikir, oke, hanya untuk Hali Chupen selalu menghentikan dari Mahdi Parsafar video, Hali Chupen tidak dapat diperlukan dan tidak dapat diperlukan untuk menghentikan tentang diri sendiri bahwa Mahdi Parsafar selalu menghentikan tentang Hali Chupen, jadi, kita akan menuju ke bahagian kedua bahwa Ian Falier menyerah Hali Chupen dan Ian berbicara, jadi kita akan mendapatkan penyelesaian di sini bahwa apakah Hali Chupen adalah pembukaan ke-3 terbaik di dunia, dia adalah pembukaan ke-3 terbaik di dunia, salah satu pembukaan ke-3 terbaik apakah dia menggunakan Sintol atau tidak, CEO atau apa-apa, oke, dia masih pembukaan ke-3 terbaik, oke, dan Ian Falier pada akhirnya, caption yang dia menghentikan, saya pikir Hali Chupen, pembukaan ke-3 terbaik di dunia, hanya pembukaan dan pembukaan, saya benar-benar bisa mempunyai dengan statement Ian Falier di sini, bahkan Ian Falier sebagai seorang pembangunan muda, yang benar-benar bisa menjadi top tier dan benar-benar sebagai pembangunan top tier bodybuilder sekarang, benar-benar mempunyai Hali Chupen dan membuat beberapa statement yang baik di sini bahwa tidak benar-benar benar, Anda tidak perlu menyebut Hali Chupen atau semuanya, itu bukan bisnis Anda sendiri, saya pikir, jadi saya pikir ini adalah perhatian yang baik dan statement yang baik dari Ian Falier, dan apa yang Anda semua berpikir tentang hal ini? Apakah Anda benar-benar mempunyai bahan-bahan ini adalah benar-benar baik? Apakah Anda benar-benar mendapat bahan-bahan dan mempunyai bahwa Mahdi Parzavar dan Hali Chupen tidak lagi berpunyai atau mereka sudah kembali dalam hubungan baik juga? Jadi apa yang Anda semua berpikir, jika Anda tahu bahan-bahan, beritahu saya di kolom komentar di bawah. Jadi terima kasih banyak untuk menonton, itu sedikit berbicara yang saya ingin berbicara dan berbicara dengan kalian semua. Semoga, informasi ini bisa menjadi benar-benar dan benar-benar untuk kalian semua. Terima kasih banyak untuk menonton, saya host Jwar Saggala, sending out. May God bless you all.